Barusan saya nemu software harta karun sih, bagi kalian para pelajar, mahasiswa, bahkan sampai pekerja sekalipun yang sering berkecimpung dengan file-file PDF, kalian bakal terbantu dengan software yang satu ini. Kalian bisa edit file PDF teman-teman, kemudian bisa translate, tanda tangan langsung, fitur-fitur AI yang ngebantu banget untuk workflow saya. Dan yang paling mencengangkan mungkin teman-teman yang mobilnya tinggi, gak hanya bisa diakses di macOS, Windows, tapi juga di Android dan iPhone sekalipun. Yuk kita bahas satu persatu, langsung saja kita mulai videonya. Hal pertama adalah bagaimana cara install dan kompatibilitasnya. Jadi kalau kalian pakai desktop atau PC, baik macOS atau Windows, tinggal pergi ke website UPDF-nya langsung, tinggal install aja. Kalaupun kalian pakai smartphone, baik Android ataupun iPhone, tinggal search di Google Play Store atau App Store, tinggal ketik UPDF. Sesimpel itu cara installnya. Kemudian setelah kalian install dan login, kalian masuk di 1A pun yang sama, kalian bisa sangat seamless banget ya perpindahan antara desktop ke mobile atau smartphone. Jadi gak perlu pindah-pindah file, langsung aja kalian bisa akses dari desktop ke smartphone. Untuk video kali ini saya akan membahas yang versi desktop, karena yang versi smartphone, baik iPhone ataupun Android, itu kurang lebih fiturnya mirip-mirip. Jadi untuk memberikan gambaran yang jelas, itu ya saya pilih yang versi desktop terlebih dahulu. Oke, setelah kalian install UPDF-nya, kalian tinggal masuk aja ke aplikasinya. Di sana tampilannya sangat simple ya, kalau kalian mau membuka file-nya ya tinggal open file. Kemudian tinggal pilih aja file yang mau teman-teman edit ya, salah satu contohnya adalah ini CV saya, ini mau saya edit. Kita akan bahas fiturnya satu per satu ya teman-teman. Dari bagian kiri atas, di sini ada reader, fitur reader ini ya seperti fitur reader pada umumnya ya. Tapi di UPDF ini kalian bisa highlight bagian tertentu, salah satunya ini nama saya saya highlight. Kemudian bagian explain ini, ternyata ini sudah ada fitur AI-nya. Contohnya ini, volunteer. Keterangan bawahnya, apabila perlu di summarize, ya AI-nya ini langsung bisa summarize key points-nya seperti apa. Selain summarize, ada translate juga. Nah, kemudian setelah tadi fitur AI-nya kita sudah bahas, ternyata ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan ya di reader ini. Kalian bisa meng-highlight tulisannya. Ini mau warna apa bisa kalian pilih juga. Stricate through, jadi ini kalau perlu coret-coretan ya langsung dicoret dari sini juga bisa. Dan masih banyak fitur yang bisa kalian explore ya. Untuk fitur reader, kurang lebih seperti itu ya, bisa kalian explore sendiri. Bookmark juga ada ya. Saya klik volunteering, dia langsung menuju ke bookmark yang saya tandain tadi. Kemudian kita masuk ke menu yang komen. Nah, untuk yang komen ini sedikit lebih banyak ya, pilihan yang bisa kalian lakukan. Sticky note, ya tinggal tempel aja. Seumpamanya work experience saya ini perlu adanya catatan di sini, ya tinggal tulis aja. Ini kan konteksnya saya menjelaskan CV saya ya. Kalau ada achievement tinggal bisa ditambahin di sini juga. Jadi kalau ada HRD kepingin tahu achievement teman-teman, nggak hanya deskripsi pekerjaan, tapi juga HRD bisa melihat achievement kalian dari sticky note ini. Ini sangat oke banget sih. Untuk fitur-fitur di samping sticky note kurang lebih sama seperti yang reader tadi. Yang saya perlu highlight di sini adalah kalian bisa menambah sticker juga ya di sini. Kalau untuk format CV kayaknya nggak perlu. Kemudian bisa di attach file. Ini sebenarnya bisa, udah langsung bisa di klik ya oleh si pembacanya. Kemudian kita lanjut ke komen. Setelah attach file ada stemple. Bahkan stemple ini juga bisa kalian import file yang sudah ada dari komputer kalian. Ini fitur sangat membantu banget sih. Dan signature, ya signature. Kalian bisa tanda tangan di sini. Oh di sini aja deh. Ya signature-nya tinggal dipindah-pindah aja. Tinggal ditaruh sesuai tempat yang kalian kehendaki ya seumpamnya di sini. Nah kemudian untuk fitur edit pdf. Ya ini fitur yang sangat fleksibel banget. Kalau kalian mau mengedit text tinggal langsung edit text di file pdf. Jarang banget ya. Ada aplikasi yang bisa langsung edit pdf kayak ini. Kalau teman-teman mau buat text juga bisa. Namunnya saya mau buat text di sini di perbesar. Nah ya tinggal ketik aja. Ini adalah civi saya. Image juga bisa. Seperti yang kalian lihat tinggal di blog bagian tertentu. Nah otomatis image-nya langsung terimport ke file pdf saya ya. Kemudian ditambahin link. Ini juga keren banget sih. Seumpamanya kalian perlu menyematkan link. Nah ini link saya copy. Kemudian saya paste di sini. Saya paste di sini. Orang ngeklik langsung pergi ke website saya. Ini keren banget ya. Kemudian setelah bagian edit. Bagian prepare form ini. Kalian bisa explore sendiri. Yang perlu kalian ketahui menurutku bagian digital signature sih. Jadi tipe signaturnya ada dua. Yang kalian cure-cure tadi dan digital signature. Kemudian fitur selanjutnya yang lain. Redact. Redact ini kalau perlu nge-block bagian yang sensitif ya. Tinggal di-block aja. Kemudian crop page ya seperti biasa. Kalian bisa nge-crop file pdf teman-teman. Sesuai keinginan kalian. Dan di bagian bawah ada pick tools ya. Pick tool ini berfungsi untuk teman-teman yang ingin membuat file-nya lebih personal lagi. Kalau kalian mau memberikan watermark disini juga bisa. Bisa diubah-ubah posisinya. Bahkan jumlahnya pun bisa diubah-ubah ya. Opacity-nya juga bisa dikurangi. Ya kayak gitu. Kemudian kita akan bahas di bagian kiri bawah. Ini ada thumbnail. Kemudian bookmark. Tadi sudah saya beritahu. Untuk fitur attachment. Juga ini kalian bisa nambahin file dan sebagainya. Ini kemarin sempat saya tambahin Microsoft Word langsung kebuka ya. Sekarang kita pindah ke bagian yang paling kanan. Nah yang paling kanan kalian bisa search mau kata atau bagian yang kalian block. Ini bisa kalian search disini. Ini per kata juga bisa ya. Umpamanya teleperformance. Nah ini langsung bagian yang kita cari langsung di highlight. Kemudian di bawahnya search kalian bisa menggunakan fitur OCR. Jadi fitur OCR ini berfungsi untuk mengidentifikasi file PDF agar bisa mengenali karakter yang outputnya berupa text. Kalau kalian memiliki foto atau image itu juga kurang lebih kinerjanya sama. Kemudian untuk bagian bawahnya ini export PDFnya mau di export di file apa aja juga bisa. Di bagian bawah itu ada encrypt with password. Jadi file teman-teman itu bisa dibikin buat password. Jadi lebih safety ya. Kemudian di bagian bawah ya tinggal kalau mau share link atau PDF teman-teman bisa menggunakan ini. Bagian bawah ini send via email juga bisa. Kemudian di bagian sini itu bisa untuk nge-save ya. Mau save-nya di mana itu tergantung teman-teman. Lalu bisa di reduce file size. Karena file originalnya 6,91 MB jadi bisa kecil ya sampai 2,89 MB. Ini ngebantu banget sih. Kemudian di bagian bawahnya save itu ada undo. Undo itu ya bisa membalikan hal yang sudah kalian kerjakan tapi kalau salah ya tinggal di undo aja. Kemudian redo ya sama aja ya. Kemudian di bagian bawah kanan itu ada AI yang lebih advance lagi. Ini tinggal kalian klik aja apabila kalian ingin tanya isi dalam file PDF melalui AI UPDF ini. Ini bisa kalian gunakan. Bisa summarize seperti tadi, translate juga bisa. Dan yang saya suka adalah mind mapping. Jadi saya coba format CV ini ke mind mapping ya. Ini filenya sudah terbaca sendiri jadi kita akan buat mind mapping. Ini sayangnya memang translate dan mind mappingnya belum ada bahasa Indonesia. Cuman itu aja sih semoga update berikutnya ada bahasa Indonesia. Ya kita tinggal ngebuat aja. Kita tunggu. Yes, ini adalah hasil mind mapping. Jadi file mind map ini kalian bisa save berupa PDF, image. Itu jadi bisa memiliki format yang lebih beda lagi ya. Jadi kalau perlu presentasi dengan mind mapping ini mungkin jadi magnet tersendiri. Ini oke banget ya fitur mind mapping ini. Nah kemudian ada ask something. Jadi file PDF ini kalau teman-teman perlu tanya apakah file PDF ini ada hal yang perlu kita perbaiki. Itu bisa langsung tanya melalui sini ya. Contohnya. Yes. Coba kalian lihat. Tadi saya tanya format CV saya apakah bagus atau tidak. Itu mereka bisa memberikan spelling grammar correction. Kemudian specific achievementnya itu perlu ditambahkan. Keren banget ya. Jadi kalau kalian membuat CV atau membuat proposal. Itu AI-nya bisa sangat ngebantu apa yang perlu di improve. Kemudian untuk fitur chat ini juga kurang lebih sama. Kemarin saya sempat membuat tabel. Nah tabelnya itu saya export dari add image aja ya. Contohnya ini. Ini saya import dari image saya yang ada di download. Nah image yang terbaca di sini itu kita bisa membuat atau meng-copy format yang sama. Tapi dengan topik yang berbeda. Contohnya pakai bahasa Inggris ya. Ini promptnya masih simple. Kalian bisa membuat prompt yang lebih detail lagi. Sesuai kebutuhan teman-teman. Yes, yes. Kayak gini. Kayak gini. Ya ini sudah bekerja ya. Prom yang tadi saya tulis. Ini promptnya masih simple sih. Mungkin kalau lebih spesifik lagi. Dia akan memberikan hasil yang lebih oke lagi dibandingkan dengan ini. Itu tadi adalah pembahasan UPDF dari Dewi Gadget. Bisa dibilang dari segi fitur-fitur. Kemudian harga yang ditawarkan. Dia jauh lebih affordable ketimbang kompetitor. Apalagi kalau kalian beli di bulan ini. Event Holiday Sale. Kalian bisa mendapatkan promo yang sangat menarik. Tinggal cek aja link websitenya di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih UPDF yang sudah sponsori video ini. Until next time. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax